Intro Mulai dari individu hingga kemasyarakatan Sejahtera dituntun, kepaduan muncul Ketua menampai anak-anak Tidak terbatas tua muda Pria wanita Bahu-membahu Membangun generasi bangsa Untuk Indonesia pun 14 Agustus 1961 Suatu tanggal dan bulan kelahiran Tempat pemuda Menuarkan kreatifitas Inovasi Dan petugas pikiran Organisasi kepaduan Indonesia Prabuka Yang orang ketahui Prabuka itu Bertanggung tanggalah Prabuka itu Menyanyilah Prabuka itu Kemalah Padahal Prabuka mengajarkan Ilmu kehidupan Kudu Lai Bidu Gerakan Pramuka Indonesia adalah Nama organisasi pendidikan non-formal Yang menyelenggarakan pendidikan kepaduan di Indonesia Kata Pramuka Kata Pramuka Merupakan singkatan dari Praja Muda Karna Yang memiliki arti Jiwa Muda yang suka berkarya Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan Kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hameng Kibwono IX Dari kata Poromuko Yang berarti Pasukan terdepan dalam perang Pramuka merupakan Sebutan bagi anggota gerakan Gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga Pramuka Penggalang Pramuka Penegak Dan Pramuka Pandega Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka Andalan Pramuka Pamong Saka Pramuka Top Kuatir Dan Majelis Pembimbing Selain daripada itu Kepramukaan adalah proses pendidikan Di luar lingkungan sekolah Dan di luar lingkungan keluarga Dalam bentuk kegiatan menarik Menyenangkan Sehat Teratur Terarah Dan praktis Yang dilakukan di alam terbuka Dengan prinsip dasar kepramukaan Dan metode kepramukaan Mengarah pada sasaran akhirnya Pembentukan wata ahlak Budi Pekerti yang luhur Kepramukaan juga merupakan Sistem kependidikan kepanduan Yang disesuaikan dengan Keadaan kepentingan dan perkembangan Masyarakat bangsa Indonesia Menurut sambutan ketua Kuarcap Kabupaten Banyuasin Dr. Haji Muhammad Nenhar SIPMSI Berharap bahwa Dewan Kerja Cabang Banyuasin Nantinya mampu membuat Sebuah kegiatan yang dapat Menggali potensi kemampuan Anggota Pramuka Serta bersinergi dengan Kuartir Cabang Baik Pada kesempatan kali ini Kita sedang berada di Kecamatan Selat Penungguan Dalam kegiatan pelantikan Sekretariat Suaran untuk Kepengurusan Baru Tepatnya di gedung Serbanguna Desa Sumbermukti Kecamatan Selat Penungguan Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Kuartir Cabang Banyuasin Diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Umum Dr. Andres Yusuf MSI Melantik pengurus mabiran Dan pengurus kuartir Ranting kecamatan Selat Penungguan Selain camat Selat Penungguan Kakak Samsudin SPD MSI Pelantikan ini juga dihadiri Wakabina Muda Kak Nasudman SPD MSI Sekretaris Kuarcap Kak Latif SSOS Apuslit Bangcap Andalan Cabang Pengurus Kuaran Selat Penungguan Kepala Desa Sekretaris Ketua BPD Sekecamatan Selat Penungguan Dan Kepala Sekolah Selaku Kamabikus Pemina Pramuka Sekecamatan Selat Penungguan Ucapan selamat datang Salam santun Harapan berkesenambungan Para pengunjung yang baru bergabung Dan setelah menonton tayangan ini Kalian juga bisa cek Beberapa video-video kita sebelumnya Barangkali aja Ada informasi yang kalian butuhkan Dukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol like Jika suka Dislike jika tidak Tulis komentar Lalu aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Dengan update-an video-video terbaru dari kami Jika konten ini bermanfaat Share bagikan link video ini Ke teman-teman kalian Harapan agar mereka juga Selalu mendapatkan informasi-informasi Terupdate seperti kalian Berbagi memang itu indah Satu kata Sekali layar terkembang Turut kita berpantang Let's go Salam bangga Kami Kutu teribangnya Kalian masih Ucapkan Selamat Kata Kepantikan Dan Keputuhan Kuaran Selalu Keputuhan Buka Kusen Dan Maju Jalankan Keputuhan program Yang bisa Dari Kuartir Keputuhan 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 Yang kami hormati Dan yang terhormat Bapak Wacap Kembala Dan juga Keputuhan Wacap Kabupaten Banyu Asif Hari ini hadir Yang terhormat Bapak Wakil Wacap Kabupaten Banyu Asif Yang kami hormati Dan Yang terhormat Seluruh Pimpinan Dan juga Pengurus Dari Kabupaten Banyu Asif Dan juga Hari ini hadir Yang terhormat Mabiran Dan juga Keputuhan Dari Kecamanan Selat Pengobohan Yang terhormat Dan kami hormati Jajaran Dari TNI Banyu Asif Banyu Asif Banyu Asif Dan juga Assif Yang terhormat Dan juga Keputuhan Simbat Banyu asif Asif Banyu Dalam Tanu Dari Terhormat Dari Bagaimana bangga 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 ingin Indonesia? Hadirin di mohon duduk kembali. Susunan acara yang keempat, pelantikan pengurus madenis pemimpin rakti kirakan peramuka surat penolongan. Yang pertama, di awal ini dengan pembacaan surat keputusan Ketua Kuartiri Cabang Gerakan Peramuka Banyasi. Surat keputusan Ketua Kuartiri Cabang Gerakan Peramuka Banyasi, nomor 66 tahun 2021. Tentang sesunan pengurus majelis pemimpin rakti kirakan peramuka surat penolongan, masa bakti tahun 2021-2024. Ketua Kuartiri Cabang Gerakan Peramuka Banyasi menimbang dan seterusnya mengingat, dan seterusnya memperhatikan, dan seterusnya menetapkan. Ketua, mengubuhkan susunan pengurus majelis pemimpin rakti kirakan peramuka surat penolongan, masa bakti tahun 2021-2024. Sebagai mana tercatur dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus majelis pemimpin rakti kirakan peramuka surat penolongan. Sebagai mana dimaksud pada diktub ke-1, surat keputusan ini mempunyai tugas. Satu, memberikan pimpinan moral dan organisatoris serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keperamukaan. Dua, memberikan pimpinan, dukungan, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keperamukaan secara berkelanjutan dan berkesi nambungan. Ketiga, memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan keperamukaan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana-mana, sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pangkalan balai pada tanggal 16 Desember 2021, Gerakan Pramuka Gartu Cabang Banyosin Ketua, Dr. Haji Hormat, Sementara SIP MSI di Tandara Tangani. Lampiran serat keputusan susunan pengurus Majelis Bumpi Meranti Gerakan Pramuka Selat Penungguan Masa Vakti Tahun 2021-2024 Kepada nama kakak yang kami sebutkan untuk memposisikan diri. Ketua, Caman Selat Penungguan, Wakil Ketua I, Korwil Listikbud Selat Penungguan, Wakil Ketua II, Kapol Pos Selat Penungguan, Wakil Ketua III, Babinsa Selat Penungguan, Sekretaris-Sekretaris Kecamatan Selat Penungguan, Benahara Staf PMD Kecamatan Selat Penungguan, Anggota Haji Nasri, Budi Rudi Martono, Kristianto, FBD SOS MSI, Dr. Haji Patrawi. Sebelum saya membutuhkan kakak-kakak selatku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Bumpi Meranti Gerakan Pramuka Kecamatan Selat Penungguan, izinkan saya minta perhatian kakak-kakak akan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya harap kakak-kakak telah membaca dan memahami isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan kesediaan kakak-kakak, saya persilahkan untuk memucapkan krisi satya dengan panduan saya. Krisi satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Desa, negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh rasa kesadaran serta rasa tanggungjawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami menjelis pemimbing ranting Gerakan Pramuka Selat Penungguan. Seperti tersebut di dalam surat keputusan Ketua Kuaran Cabang Gerakan Pramuka Banyu Masin Nomor 66 Tahun 2021, menyatakan bahwa kami, satu, menyetujui isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, serta isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Dua, akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami, selaku pengurus Majelis Pembimbing Ranting, Gerakan Pramuka Selat Penungguan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selat Penungguan 23 Desember 2021, atas nama Majelis Pembimbing Ranting, Selat Penungguan Samsudin SPD-MM. Terima kasih. Di terdakangan. Kami pengurus Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Selat Penungguan, seperti tersebut dalam Syarat Keputusan Ketua Kuartir Sabar Gerakan Pramuka Banyain Azim, nomor 67 Tahun 2021, menyatakan bahwa kami, satu, hanya diudisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Kata pelantikan, dengan memanjatkan puji dan syukur Kadil Allah Tuhan Yang Maha Esa Pada hari ini, kami Kamis tanggal 23 Desember 2021 Saya melantik kakak-kakak Sebagai ketua, wakil ketua, sekitaris anggota Kuartir Rantikan Gerakan Pramuka Selat Penubuhan Masa pakti tahun 2021 sampai tahun 2024 Dengar ini Mulai dari individu hingga kemasyarakatan Sejahtera dituntun Sudah mengeluarkan kreatif, inovasi Dan petugas, sekitaris anggota Organisasi kepaduan Indonesia Pramuka Yang orang ketahui Pramuka itu Bertengkau Pertengkau 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 Salam Pramuka Dua kali tepuk Pramuka Masih ingat kak Masih ingat Dari guru juga Baiklah Yang saya hormati Kak Kwarcap Kabupaten Banyasin Yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Administrasi Itu Kak Yusuf Selamat datang Yang saya hormati Ketua Bidang Bina Pemuda Kak Nusman Selamat datang Yang saya hormati Dan saya banggakan Kepada Bapak Kaposek Atau Yangu Wahili Yang saya hormati Bapak Bapak Binsa Tanya mewakili Yang kami hormati Kepala Desa Sekejahpatan Kejahpatan Selam Pnubuan Ketua BPD Dan Sektes Selaku Kamabikus Yang saya hormati Pengurus Pus Limbang Kabupaten Banyasin Berserta Rombongan Yang saya hormati Baik kita lanjutkan Kami merasa Barungga Untuk Beberapa kali Melakukan Pelatikan Suaran Pada hari ini Bagi kami Adalah Pelatikan yang Sistimewa Karena Pelatikan ini Memungkukan semangat Menambah semangat juga Kepada kami-kami Yang Yang Dan Kompeten Untuk kiranya Kecamatan Selam Pnubuan ini Dengan Dukungan semua Apis Masyarakat Dari toko Masyarakatnya Bumbudi Hadir Dari Kepala Desa Ketua BPD Sektes Kepala Sekolah SD 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 Kepala Kekesman SMA Juga Hadir Kami Merasa Bangga Artinya Pramuka Di Kecamatan Selam Pnubuan ini Kompak Dari Perangkat Yang Paling bawah Di Desa Sampai Kecamatan Besar Harapan Kami Kedepan Ada Kecamatan Pramuka Yang Besar Untuk Dilansanakan Selam Pnubuan Ini Cuman Jangan Jauh-jauh Dari Perairan Naik Sepikir Dekat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Kecamatan Selat Pnubuan Terus Pada hari Ini Telah Dilantik Adanya Kwartir Ranting Kecamatan Selat Pnubuan Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar Kertip Aman Walaupun Cuaca Sangat Terus Kering Bahkan Alhamdulillah Juga Untuk Beserta Kemudian Kekus Kepan Para Pnubuan Yang 80% Bisa Hadir Dengan Ucapan Yang Rangga Terima Kasih Pokoknya Sampai Mudah-mudahan Setelah Dilantiknya Kwartir Ranting Ketambatan Selat Pnubuan Pramuka Makin Jaya Makin Maju Sukses Selat Pnubuan Assalamualaikum Assalamualaikum Tetap Maju Bisa Menejar Pramuka Pramuka Yang Sudah Berjalan Hancar Salam Pramuka Selamat Selamat Kepada Kepampiran Dari Selat Pnubuan Dan Kekuaran Selat Pnubuan Atas Pelantikannya Hari Ini Dan Juga Kami Dari Tim Puslit Bang Cap Banyu Asin Telah Menyampaikan Pelatihan Pengisian Instrument Akreditasi Gugus Depan Semoga Di Tahun 2022 Selat Pnubuan Semakin Maju Pramukanya Mungkin Itu Saja Yang Bersil Kami Sampaikan Dan Kami Sampaikan Juga Assalamualaikum Walaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Pada hari ini Pada tanggal 3 Desember 2021 Pada Dari 11 Tadi Kami Kepengurusan Pramuka Kekamatan Suat Kekuaran Telah Dilantik Walaupun Semoga Masih Berhujan Maka Berhadir Semua Dari Kepala Sekolah Dari Bapak Kepala Desa Dari IPD Dari 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 Fuskesmas Dua Fuskesmas Kekarang Anggal Dan Fuskesmas Bekansari Maka Berhadir Semua Dan Buru Juga Berhadir Semua Semoga Berhujan Semoga Berhujan Ini Memberikan Nilai Tambah Sorklus Untuk kami Kekamatan Selatan Kemudian Jatuh Untuk Mengajar Kekinggalan Kami Dengan Kekamatan Yang lain Dan Ini Adalah Terakhir Bukan Dari 17 Organisasi Yang Ada Di Kabupaten Banyasin Dan Setelah Ada Di Setiap Kekamatan Itu Hal ini Terakhir Dilanjir Adalah Pramuka Tidak Selesai Insya Allah Kami Kedepan Akan Segera Tugas Yang Berhujuan Untuk Membantu Jantinya Pemajuan Dari Banyasin Selatan Yang Banyasin Terakhir Dari Lopak Padi Segera Jalan Jamin Untuk Dibera Dibangun Agar Kami Banyasin Meningkat Hidup Kami Dengan Ingkat Sukur Yang Memadai Alhamdulillah Dibera Salah Ini Artinya Permayaan Terakhir Karena Kondisi Ketua Demikian Terima kasih Kami Wadah Ketua Ketua Terima kasih Yang Ketua Ketua Dan Ketua 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 Terima kasih telah menonton